Intro Anda masih mengikuti Ekonomi Challenges yang sedang membahas Bagaimana Membangun Masa Depan Indonesia Panur Alam, Pak Kresna sangat jelas mengatakan bahwa Memang ke depan itu industrialisasinya harus disesuaikan dengan sumber daya alam yang dimiliki Kalau dari kacamata Sulawesi Tenggara sebagai contoh Pak Seberapa siap sebetulnya provinsi menerima kehadiran industri Termasuk sumber daya manusia di sana Dengan potensi sumber daya alam yang tersedia Ini hanya akan memiliki nilai tambah bila terjadi industrialisasi di daerah tersebut Dengan industrialisasi ini akan memberikan multi flyer efek yang lebih luas Dari mulai penyiapan sumber daya alam Backward maupun forward linkagenya akan tumbuh Persoalannya sekarang adalah Kalau kita bicara dari aspek SDMnya misalnya Banyak orang-orang dari Indonesia Timur yang sekolah di Jawa Katakanlah pada tingkat operator Komputer industri Selesai sekolah Dia gak bisa mengabdikan dirinya di daerahnya Karena di sana gak ada industri Terpaksa tinggal di Jawa dia syukur-syukur Harus pergi ke tempat lain Ini masalah-masalah yang dihadapi Kemudian yang kedua Penyebaran kebijakan investasi ini Kalau disebar secara merata Sehingga ada keterkaitan Kebutuhan antara satu kawasan dengan kawasan yang lain Maka mobilitas barang dan jasa itu akan terjadi dalam dua arah Selama ini yang terjadi hanya satu arah Nah sebenarnya memetakan Indonesia Hanya ada dua outlet Di dalam wilayah Indonesia Yang menjadi pusat-pusat distribusi barang Secara empiris kalau kita lihat Yang membackup distribusi Atau pusat distribusi barang yang ada di kawasan timur Indonesia Adanya di Surabaya Nah kalau kita kaitkan dengan bagaimana memudahkan Konektivitas dan supaya lebih murah Maka konsentrasi kita sekarang adalah Bagaimana menyiapkan armada-armada distribusi Yang bisa membawa barang ke kawasan timur Indonesia Sehingga biayanya tidak begitu mahal Dan bisa lebih lancar Pelabuhan-pelabuhan kita sudah siap di mana-mana Oleh karena itu konsep tol laut yang dibuat oleh Bapak Presiden Sebetulnya kebijakan konektivitas Dan biaya yang lebih murah Kita harapkan ada stimulan yang konkret Bila perlu kapal-kapal itu disiapkan itu gratis Bukan berarti kita suka dengan gratis Tapi akan terjadi subsidi silang Kalau distribusi dua arah terjadi Maka pertumbuhan ekonomi Pun akan menjadi Lebih tergrid di semua daerah Di kawasan-kawasan timur Indonesia Selama ini terisolir Kita perlu tanya sekarang pikiran strategis Dari Pak Saud Guning nih Leo Ya kalau melihat seperti itu Pak Saud Apakah kita melihat Niatnya sudah ada Mungkin rencananya juga sudah ada Sampai kita bicara ini Pak Saud Sudah seperti apa Rencana yang tadi diharapkan Pak Nur Alam Terbangun di Indonesia Khususnya wilayah timurnya Jadi memang kalau dipaksakan Dari tingkatan operatorship Dari kapal-kapal atau pengusahaan Atau perusahaan pelayaran di Indonesia timur Saya rasa memang perlu cukup waktu Yang harus diperkuat oleh pemerintah adalah Bagaimana operasi pelayaran rakyat Pak Yang selama ini sudah banyak Mendukung ya wilayah-wilayah belakang Pulau-pulau kita yang terluar Pulau-pulau kecil Dengan raf yang rendah Itu kita modernisasi Yang kedua Memang harus diperbanyak jaringan rute-rute Dan kapal-kapal Penyebrangan dan kapal perintis laut Baru nanti Ditambah dengan rute-rute Dan juga jaringan pelayanan Jaringan pelayanan dari Kapal-kapal eksis kargo Supaya itu tidak hanya sekedar Rencana dan kemudian Betul-betul bisa diterapkan Bagaimana terobosan itu Pemerintah harus banyak Melakukan inisiatif Ditambah dengan Inisiatif dari perusahaan Dari pengusaha ya Inisiatif swasta Plus tentunya Dari pemerintah daerah Terasaan sudah lama juga Pasut guring Dan kita tetap aja Berada di sini Ya memang saat ini Besaran subsidi kita Pemerintah makin tinggi untuk itu Tetapi memang Inisiatif pemerintah daerah Itu tidak dilibatkan Dan swasta juga tidak dilibatkan Saya pikir tiga komponen ini Harus diperbesar ke depan Kalau perlu tidak hanya Satu persatu government Semua konsorsium Indonesia Timur Bekerja sama Untuk bisa membangun wilayahnya Dengan memberikan Konektivitas yang tinggi Jadi kapal tidak hanya Wilayah di Sulawesi Utara Tapi dia bisa masuk ke Misalnya Sulawesi Utara Bisa ke Maluku Maluku Utara Papua, Papua Barat Semua saya pikir Tidak hanya berbicara Satu sektor atau satu wilayah Tapi seluruh konsorsium wilayah Di Indonesia Timur Misalnya harus bersama-sama melakukan Penguatan konektivitas tadi Dengan terlibat langsung Pak Pak Kresna Isu yang menarik yang dikatakan Pak Nur Alam Persoalan SDM Bagaimana kemudian Tidak membuat Daerah itu Kehabisan orang-orang hebat Karena memang Mereka tidak mau pulang ke Kampung halamannya ketika telah selesai sekolah Salah satu kebijakan Kependudukan Yang di Indonesia Tidak dijadikan Mata rantai utama Karena setiap ada transisi demografi Dari daerah pertanian Orang itu anaknya banyak Tapi kalau dia sudah Ditingkatkan menjadi daerah industri Aktivitas industri Itu otomatis Menjalankan Keluarga berencana Secara sukarela Nah Transisi kependudukan ini Mestinya dijadikan Lihat bagaimana China melakukan Pertama di pantai timur Lalu setelah 10 tahun Dia masukkan itu Ke 400 mil Kedalam Terus dimasukkan lagi Ini juga cara Melakukan Suatu kebijakan Kependudukan Yang mengajak orang Hidup Beralih Dari Kegiatan primernya Di pertanian Pertambangan Pindah ke industrialisasi Sayangnya Pertumbuhan industri kita Setelah reformasi itu Menurun tajam ya Pak Ya Ini salah satu juga Mungkin Kalau boleh dikatakan Kita terlena Karena jualan komoditi Waktu itu enak Lalu tidak ada windfallnya Tidak dipakai Untuk membangun industri Nah Ini yang Menurut saya sekarang Integrasi yang harus dilakukan Jangan lagi mikir Darat Laut Udara Tetapi Harus simultan Karena Bayangkan Resource Yang berlebih Katakanlah Di Sulawesi Ada Nickel Ada Aspal Ada ikan Ada kakao Ada apa Tapi semua pabriknya Ada di Jawa Bahkan Dulu cuma mentah Dicual ke luar negeri Nah Kita gak dapat apa-apa Edit value-nya Nanti kita beli Barangnya setelah jadi Nah Kita berhenti Dengan pola itu Jangan lagi Mengundang investor Dengan pola lama Mari kita Bangun investor Dengan pola Mata rantai Jadi kalau ada Industri tambangnya Ada industri pengolahannya Langsung ada industri Peralatannya Misalnya Ada turunannya Ya ini mesti turunannya Itu dikerjakan Di tempat itu juga Kos akan Murah Lalu tadi Yang digambarkan Kargo itu Akan terbentuk Dengan begitu Cycle ini Pangan Tidak lagi Juga hanya Semata-mata Di Jawa Kalau Sulawesi Dan Papua Akan menjadi Sumber pangan Maka seluruh Kawasan timur Akan ramai Menganggut Komoditi dagar Sekali nih Nanti coba kita tanya Ibu Silvana Dalam kasus seperti ini Bagaimana Menjadikan Apa Industrialisasi itu Sebagai Agent of development Khususnya untuk Kasus Pertamina Nanti kita akan bahas Tampung kita harus Tidak lebih dahulu Jangan kemana-mana Tetaplah ada ekonomi Indonesia Diprediksi Akan menjadi Negara Dengan Kekuatan ekonomi Empat terbesar di dunia Saat kita maju Menjadi Empat besar di dunia Terus Indonesia Timur Kira-kira Diajak apa tidak Sampai jumpa di dunia Sampai jumpa di dunia Sampai jumpa di dunia Sampai jumpa di dunia